Alhamdulillahirrabbilalamin Dibonceng oleh Rasulullah SAW Di atas ikar ledai Pada saat itu Rasulullah SAW bertanya Ya Mu'ad Atadri mahaqullahi ala ibad Wa mahaqul ibadih ala Allah Wahai Mu'ad Taukah engkau Apa hak Allah SWT Yang wajib dipenuhi oleh seorang hamba Dan apa hak hamba Yang akan didapatkan dari Allah SWT Mu'ad bin Jabal menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui Kemudian Rasulullah SAW Menjelaskan Hak Allah SWT Yang wajib dipenuhi oleh seorang hamba adalah Ayyya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an Tindaklah hamba itu menyembahnya Dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun Ikhwani Hadis ini menjelaskan kepada kita Tentang Hak Allah SWT Yang wajib kita penuhi Kita sebagai hambanya Wajib memenuhi hak Allah SWT Itu adalah Yang pertama Ala ibadah Kemudian yang kedua Ijitinabushiriki Yang pertama adalah ibadah Kemudian yang kedua Menjauhi perbuatan syirik Al-Quran Ini adalah Satu kesatuan Yang tak terpisahkan Ibadah dan menjauhi Syirik Beberapa ayat Al-Quran Menjelaskan Tentang hal ini Di antaranya Firman Allah SWT Walakad Dan surat An-Naha Walakad Ba'asna Fikul Umatin Rasul An-Ya'budullaha Wajitani Wattabuh Dan telah kami Kutus Pada setiap umat Seorang Rasul Yang menirukan Kepada kaumnya U'budullah Sembahlah Allah Wajitani Butabud Dan jawilah Tawud Sama persis Dengan apa yang Disabdakan Al-Rasulullah S.A.W Ini adalah Seruan seluruh Nabi dan Rasul Ini adalah Da'wah Misi Seluruh Nabi dan Rasul Yang pernah Diutus oleh Allah SWT Kepada umat manusia Di atas permukaan bumi Semua mereka Membawa risalah yang sama Semua mereka Membawa Ajaran yang sama Satu Sembahlah Allah Yang kedua Jauhila Tawud Ini juga dijelaskan Dari Allah SWT Dalam surat Al-Baqarah Sesudah Barang siapa yang Kufur kepada Tawud Itu adalah Ijdin Abu Shirti Barang siapa yang Kufur kepada Tawud Wa yukmin billah Dan beriman kepada Allah Maka dia telah berpegang Dengan buhul Yang kokoh Ikatan yang kuat Dua Barang siapa yang Berang siapa yang Kufur kepada Tawud Dan beriman Kepada Allah Ibadah dan Menjauhi Perbuatan Sekali lagi Ini adalah Kesatuan Yang tak terpisahkan Silahkan Nah Sampai 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 Di Barang Rasa Sebulan Dibat Kemarin Bahwa Semua Kejir Dibat Vitamin Ya Yang menjadi Persoalan Itu Saya pernah Baca Hantis Bahwa Pada diri Manusia Itu Pada Dasarnya Ada Dua Makhluk Yang Gait Mengikuti Pertama Jin Dua Malaikat Lalu Apabila Ini Kalau Dibat Marah Kepada Maka Maka Malaikat Yang Senang Biasa Membantunya Apabila Yang Kurang Para Itu Konsekuensinya Maka Jin Yang Nyerte Dibat Atau Bisa Dikategorikan Kesehatan Yang Menarik Jadi Di Dalam Diri Manusia Itu Kalau Dibat Sama Sera Patu Jalanya Di Dalam Diri Manusia Itu Ada Fondam Itu Disi Fondam Perolongan Jadi Dalam Keadaan Keadaan Tentu Fondam Nanti Tubuh Kita Bisa Kita Minta Pertolongan Minta Pertolongan Apa Yang Terkait Kesilitan Apakah Kita Minta Pertolongan Kepada Tondam Biar Pulang 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 Ada Diri Kita Ini Memang Ini bukan Manusia Oleh Oleh Takwa Karena Pada Sifat Kesan Manusia Memang Ada Seperti Itu Menjadi Pertanyaan Apa Ini Juga Bisa Membuat Kita Terlum Seperti Kesilitan Memang Allah Atau Bagaimana Bagaimana Baik Di dalam Surat Al-Jin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jelaskan Wa Anahu Kana Rijal Minal Insi Ya Uzu Nabi Rijal Minal Jini Fazaduh Murah Ini Adalah Perkataan Jinn Perkataan Jinn Yang Diabadikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Quran Jinn Menceritakan Tentang Kondisi Manusia Wa Anahu Ka'ana Rijal Minal Insi Ada Sekelompok Orang Kata Jinn Ya Ada Sekelompok Orang Ya Uzu Nabi Rijal Minal Jinn Meminta Bantuan Kepada Sekelompok Jinn Ini Manusia Meminta Bantu Meminta Tolong Kepada Jinn Apa Akibatnya Fazaduh Murah Maka Jinn Tersebut Menambah Kedurhakaan Dari Sini Para Ulama Mengambil Konklusi Hukum Bahwa Meminta Bantuan Kepada Jinn Adalah Tidak Mulai Tapi Pernah Dicontoh Dio Seperti Yang Sahabat Dasar Sahabat Yang Menggunakan Biasa Jinn Ketika Itu Alhamdulillah Mengenuh Kadatangan Dari Saat Saat Itu Kalipa Usman Selamat Rencana Mengenuh Tempat Sahabat Yang lain Tapi Ternyata Sahabat Tutup Pak Usman Dalam trunk Kata Kata Sehingga Menggunakan jin Bisa Tolong Agar Kita Tantau Seman Kata Lihat Lavasan Lavee Pernah terjadi seperti itu. Kemudian, kita berkaitan mengambil dia, pernah berubah sejauh, akhirnya memang hal-hal itu kan bisa dipungkiri, memang ada. Bahkan ada yang pernah bercerita juga, pernah terjadi perkawinan, terajim dengan manusia. Dan bahkan ada suatu rewayat, hanya saja rewayat ini masih ini. Bahkan, bahkan, apa baik, bahwa Pak Kukalkis ini, kesan zaman kami suleman, gini-nya ini, mb-nya ini, kuitannya, yang dari kekuan, atau kuitannya dari dari kekuatan, dan dari kekuatan, gini. Artinya, apakah konsekuensi dari si buah kaitan yang terlalu, sehingga memandu kekuatan, baik, tentang rewayat, yang dijelaskan bahwa, pernah terjadi, salah seorang sahabat yang meminta bantuan, jin dalam, kisah sahabat Osman bin Afan, terserah saya tidak pernah mendengar ini, tidak pernah tahu, kalau itu, cerita tersebut ada, perlu kita teliti dulu, riwayatnya. Sampai sekarang, belum pernah mendengar, ada sahabat Rasulullah SAW, yang, pernah meminta bantuan, kepada jin, atau pernah menggunakan, yang mungkin, belum kategori sahabat, dengan Rasulullah SAW. Belum kategori sahabat, karena masih jauh, karena waktu itu, hanya aja di situ, di antara sebuah kampung itu, pada jaman sahabat. Jaman sahabat? Jaman sahabat? Berarti, masa tabiin? Iya. Minta tolong, dengan ada seorang ibu di lambung itu, bersahabat dengan jin. Jadi, kenapa nih, sahabat Usman belum datang, karena biasanya, perjalanan dari sini-sini, datangnya sekian, yang akan datang. Nah, itu adalah sebuah, cerita-cerita. Kemudian, nanti jaman cerita, tentang, Orat Tuhan, Jalat Tuhan, di situ, adalah jin. Nah, jadi, yang pertama, masalah, yang pernah terjadi, di zaman sahabat Usman, kalau benar itu terjadi, itu tidak bisa dijadikan dalil, untuk menetapkan, bahwa kita boleh meminta bantuan, kepada jin, kalau itu pernah terjadi. Ini tidak bisa, sama sekali, tidak bisa dijadikan dalil, bahwa manusia, itu kita semua, boleh meminta, bantuan kepada jin, atau boleh menggunakan, jasa, jin, untuk kekeluan kita. Kemudian, yang kedua, tentang, orang tua, Ratu Partis, juga, tidak tahu juga, kalaupun, itu, ada ceritanya, juga perlu kita teliti, ya, apakah itu betul, atau tidak, atau justru, atau, bisa terjadi, bisa, juga itu berita, Isra Iliad, bisa Isra Iliad, juga ya. Tentang perkawinan, bisakah terjadi antara, perkawinan antara, jin dan manusia, para ulama, berbeda pendapat, ada yang mengatakan, bisa mungkin terjadi, ada juga mengatakan, tidak mungkin terjadi. yang itu kan, berarti, melakasinya, bisa terjadi. Mungkin, korang menolong, karena, terlalu kesilihan, jika terjadi, cukup, tidak mungkin kan, ibaratnya, ada sebuah, istilahnya, saling memberi, dan menerima, bukan, bukan, pesahabatan lagi, kan, lebih dari sahabat, bukan. Kembali ke, masalah kita, tentang, hak Allah SWT, kita katakan, bahwa, ibadah, dan menjauhi, perbuatan syirik, itu adalah, satu-satuan, yang terpisahkan. Apa maknanya? Makananya, bahwa manusia, kita semua, tidak cukup, hanya beribadah, kepada Allah SWT. Tidak cukup, kita rajin mengerjakan, ibadah, kita melaksanakan, semua yang diperintah, oleh Allah SWT. Tetapi, kemudian, manusia, masih, melakukan, hal-hal, yang bertentangan, dengan nilai-nilai Tauhid. Jadi, merupakan, dua hak Allah SWT, yang wajib kita penuhi. kita beribadah kepada Allah SWT, pada saat yang sama, kita diwajibkan, ya, diwajibkan untuk, menjauhi, kebuatan syirik. Sebagaimana kita fahami, pada, makna, kalimat Tauhid, La ilahi illallah. Kita lihat, La ilahi illallah, itu terdiri di dua, dua bagian. yang pertama, yang disebut oleh para ulama, dengan nafi. La ilaha, kita menafikan, atau meniadakan, sembahan-sembahan, selain Allah SWT. yang kita nafikan, atau yang kita tiadakan itu, bukanlah eksistensinya, bukanlah keberadaannya, akan tetapi, kebenarannya. Sebab kita tidak mungkin, meniadakan sesuatu yang ada. bahwa orang-orang majusi, menyembah, api, itu tidak mungkin, kita nafikan. Bahwa penganut, agama Sinto, menyembah matahari, itu tidak mungkin, kita nafikan. Bahwa orang-orang musrik, menyembah patuh, dalam berbagai bentuknya, tidak mungkin, kita nafikan. Jadi yang kita tiadakan, itu kebenarannya. Karena itu, makna kalimat tawahid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak, yang benar untuk sembahan. Ya, kecuali Allah SWT. Ini adalah istinah busyirki. Bagian yang kedua, kita tetapkan. Setelah kita tiadakan, atau nafikan, sembahan-sembahan yang batin itu, kemudian kita tetapkan. Yang hak, siapa? Allah SWT. Jadi ini, sejarah dengan, ayat, yang kita bacakan tadi, Fama Yakur Bit Tawud, berang siapa yang gufur kepada Tawud, itu la ilaha, wa yukmim billah, dan beriman kepada Allah, billallah. Nah ini, ini maknanya, kalimat tawahid, terdapat di dalamnya, dua hak Allah SWT, yang wajib disetengahkan. Ikhwanifillah, namun pada faktanya, tidak sedikit, orang yang hanya, melaksanakan ibadah, tetapi belum, memenuhi, hak Allah SWT yang lain. ya. Ya. Dan ini, ditegaskan dalam Al-Quran. Allah SWT menegaskan dalam surat Yusuf, Wa ma yukminu aksaruhum billahi, illa wahu musyrikun. Ayat keberapa ya? Ayat-ayat akhir. Wa ma yukminu aksaruhum billahi, illa wahu musyrikun. seratus nama. Ayat-seratus nama, surat Yusuf menjelaskan, Wa ma yukminu aksaruhum billahi, illa wahu musyrikun. Dan kebanyakan mereka, tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka, mempersekutukannya. Dan kebanyakan mereka, Wa ma yukminu aksaruhum billahi. dan sebagian besar mereka, tidaklah sebagian besar mereka beriman kepada Allah, melainkan, wahu musyrikun. Mereka berbuat syirik. Semua, ayat ini berlaku untuk kita semua. Jadi mereka, nah sekarang kita lihat bagaimana mungkin. Kita hanya punya dua istilah ya, istilah iman dan istilah syirik. Artinya dua sifat ini, tidak akan mungkin berkumpul pada manusia. Manusia tidak mungkin beriman, pada saat yang sama dia syirik. Atau dia syirik, kemudian dia beriman. Jadi iman dan syirik kan, dua hal yang bertentangan. pikir pemahaman sekarang. Ya. Pemahaman sekarang itu beda. Artinya kesyirikan itu, ya kadang-kadang tidak bisa dari, diperbuat. Tepinya merasa dirinya, aku sudah beriman. Ya. 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 Nah inilah ayat Al-Quran memberikan jawaban, terhadap fakta itu. Jadi mereka katakan kami beriman, tetapi mereka syirik. Padahal dua sifat ini tidak mungkin berkumpul pada manusia. Orang beriman tidak mungkin bisa dikatakan musrik. Sebagaimana orang musrik tidak mungkin bisa dikatakan beriman. Jadi, tetapi Al-Quran katakan, dan tidaklah sebagian besar. Bahkan Allah katakan sebagian besar. Mayoritas. Jadi mayoritas manusia mengatakan beriman. Tetapi mereka masih melakukan syirik. Nah ini apa, kenapa ini bisa terjadi? Salah satu sebabnya, tidak sedikit, atau tidak banyak manusia yang tahu, apa hak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang wajib mereka gunaikan. Bahwa mereka ternyata tidak hanya cukup beribadah. Akhirnya. Tidak cukup banyak beribadah. Ya. Tapi satu hal lain yang wajib. Ini wajib. Tidak ada tawar-tawar. Yang wajib diberikan adalah menjauhi perbuatan syirik. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ada pertanyaan. Nah, mulai. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.